Nah yang ini reversa tuh Ini udah bagus sebenarnya Udah Ke Empat daun mau kelima daun tuh Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama saya di Tanaman Bogor Video kali ini kita bakalan Eh kita bakalan Kita lihat-lihat Kebun Kebunku yang tersembunyi Masih belum Masih belum Di expose emang disini Buat pembibitan Terus buat Apa ya Bikin indukan gitu Jadi barang-barang disini tuh Nanti bakalan keluar insya Allah Kalau gak bulan Februari Maret Pokoknya saya pengen Jualnya yang Tanamannya udah bagus Yang udah sehat Udah rimbun Jadi tinggal lanjut rawat dan Tinggal dinikmatin aja Oke ada tanaman apa aja sih Di kebun sini Come on Nah Oke Di sini ada rak Di sini juga ada rak Nah disini Nah disini Dan disini dulu ya Yang kita lihat Oke dari yang pertama Ini ada Kita ada Alokasia Ini alokasia Masih baby Jadi masih belum Siap jual Karena rata-rata Kalau yang seukuran Kecil-kecil kayak gini Emang Agak Susah-susah Gampang buat Ngerawatnya Ini Baby Alokasia Dragon Silver Ya kan Terus di sampingnya Ini ada Epipremnum Skeleton K Nah Terus sisanya Di belakangnya tuh Nah ini Banyaknya kita Alokasia Ini alokasia Ada keladi kecil-kecil Lebih banyak alokasia Emang disini Kita lagi fokus Ke alokasia Karena Saya sendiri Pengen Ngeluarin Alokasia itu 200 piece Jadi alokasia apa aja ya Entah yang Dragon Scale Atau yangnya Kita punya Bismah disini nih Satu Bismah Terus ini Dragon Scale juga Tuh Disana juga sama Dragon Scale Terus Itu SP Borneo Katanya sih Melo SP Borneo Cuman saya juga Kurang tahu Jenisnya Terus Disini juga Sama ada Baby Bisma Dragon Scale Dan Bisma lagi Nah disini Sama silver Dragon Silver Terus Yang dirak Sebelah sini Tangannya Bersih ya Disini sama Ini masih ada Bonggolan Bonggolannya Kita nanamnya Begini doang nih Ya di video Kemarin Yang sebelumnya Udah dikasih tahu Caranya Nah kita nanamnya Cuman gini aja Cuman Berapa persennya Ini hidup juga Kita gak tahu ya Oke lanjut lagi Ini ada Tetrasperma Ini baru dipotong Itu udah keluar Tunas Tetrasperma Terus ini Alokasia Itu Watson Nah yang ini Reversa Ini udah bagus Sebenernya Udah Ke Empat daun Mau kelima daun Sebenernya ini udah bagus Cuman masih belum Nah Terus Baik lagi Lanjut lagi Ini Alokasia juga Ini Prinsip Kalau gak salah Nah terus Baik lagi Nah ini Ini Dragon scale Silver Terus Ini Dragon silver Ini Dragon silver Ini Dragon scale Silver Itu kalau saya nyebutnya ya Soalnya Dari coraknya juga Beda Gitu Dari coraknya beda Kalau dragon scale Silver Dia lebih Lebih ada urat yang Hitam ya Tapi kalau yang Dragon silvernya Dia lebih ke putih Semua gitu loh Nah ini kan Dragon scale nya nih Nah terus Ini Reginai Ini Reginai Reginai Silver Yang daun bulat Belakangnya merah Ini Terus Itu Kurang tahu Itu Jenisnya Apa tuh Yang kecil Lucu tapi Daunnya manjang nanti Nah jenis Keladi atau Bukan Atau Jenis Amalomena Aduh Ngempet lagi dia Nah ini dia Tapi saya suka tuh Coraknya Love banget Coraknya tuh Kayak Pilo Dendron Ya Kayak Ingat Yang saya ingat tuh Kayak Pilo Dendron Mame Coraknya tuh Mirip banget Tapi bukan Pilo ya Ini Gak tahu nih Masih jenis Keluarga Alokasia Atau Homalomena Nah Kita Nah ini Bonggolan Bonggolan ya Tuh Bonggolan Bonggolan Reginai Nah ini Juga sama Jenisnya Alokasia Cuman Beda sama yang tadi Kalau ini Lebih Begini Lurus Lurus aja Daunnya Gak Keriput Keriput Kayak tadi Itu Divine Bacia Varigata Terus ini sisanya Bonggolan Bonggolan Alokasia Nah ini Singonium Black Lanjut Ke sebelah sini Nah disini Macem-macem nih Kalau udah masuk ke sini Ada Keladi Cuman Baru satu daun Kita Lihat Terus Ini Keladi juga Sama Sebenernya Sama ini Cuman Ini Abis Sama Ulet Uletnya Gedut Banget Epipremnum Varigata Yellow Singonium Singonium Ini bukan Green Space Ini Kalau gak salah Big Apple Illusion Terus disini Ada Aglonema Yang kemarin Sempat terbengkalai Di toko Jadi saya bawa kesini Terus Kita ada Skin Dapsus Sama Singonium Varigata Baik lagi Ada Keladi Ini Keladi Garuda Itu Keladi Wayang Itu yang Di belakangnya Keladi Putih Kurang tahu deh Keladi apa ya Soalnya banyak banget Terus Disini Ya Sisa-sisa Aglonemanya Ibu Karena disono Tempatnya Sedikit Makanya Pindah kesini Dulu Disono Banyak banget tanamannya Disini Aglonema Serigading Terus Pilo Dendron Divine Bacia Terus itu Monstera Acuminata Disini Nah ini Unik Ada yang tahu gak Ini pohon apa Ayo Ada yang tahu gak Ini Adalah Pohon Carnivora Plant Nah ini Kantung Semar Tapi Kantungnya Dia Lagi gak Ngebentuk Kok gak salah Sisanya ada ya Kemarin Yang mana ya Oh azan guys Kita Pause dulu ya Oke guys Mungkin cukup sekian Video kali ini Jangan lupa Like share And subscribe Dan jangan Lupa komen Tekan tombol like Dan loncengnya Supaya kalian Tidak Ketinggalan video-video Dari Tanaman Bogor Yang selanjutnya Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh